Ini adalah sumber. Saya terima sekalian teman-teman wartawan yang saya hormati. Hari-hari ini saya sering tampil di TV, perusahaan kamera regional, perusahaan Papua, Papua Barat, sebelumnya hati dan sebagainya. Tapi kali ini saya tidak akan bicara itu. Saya selalu datang dalam acara seperti ini karena saya memang mencintai betul keluarga bulu tangkis atau badminton yang pertama. Yang kedua, sebagai Ketua Umum BPSI, saya punya kewajiban, punya kesadaran untuk selalu melakukan pembinaan tentang perburu tangkisan di Indonesia. Dan itu betul-betul komen saya. Dan yang ketiga tentunya kita sadar bahwa setiap negara punya kehormatannya, punya kebanggaan. Kebanggaan itu bisa macam-macam, bisa prestasi ekonominya, bisa keikusertaan dalam kegiatan internasional. Tapi salah satu kebanggaan adalah prestasi di olahraga. Ini pasti diakui oleh setiap negara, karena itu setiap negara berlomba-lomba untuk memajukan olahraganya, menampilkan juara-juara dunia. Nah Indonesia juga begitu, tapi Indonesia ada kejarah olahraga kita yang menonjolkan sepak bola dan badminton bulu tangkis. Nah, jadi kita sadari sepak bola masih banyak masalah yang sekarang sedang akan mengangkat ketua Umumnya, itu masih banyak perjuangan dan beberapa bagian yang terbaik. Tapi badminton sebenarnya konsisten ya. Dari tahun ke tahun kita selalu menyumbangkan satu bagian dari korupatan bangsa berupa juara-juara dunia. Dan ini tidak bisa diingkari, karena memang itu yang terjadi. Dan kita berharap memang ini terus kita pertahankan, kita pertahankan, kita rawat, kita perjuangkan. Maka saya sedih sekali terkala dalam rangka pembinaan pun ya, mulai jarum ada masalah dengan apa namanya, KKI ya, yang urusannya masalah-masalah yang menyebut eksploitasi anak-anak. Nah, itu kan bisa selesai dengan kita diskusi. Bisa-bisa, misalah, apa-apa. Tidak perlu kita menjolkan di, ya, di publik, di orang publik, sehingga perudahan kontra rame sekali. Tapi hubinnya kita yang rame ya, hubinnya. Sehingga ya oke, gak apa-apa. Tapi saya punya satu pendirian bahwa itu bisa selesai dengan kita mengisah-mengupakan. Gak ada masalah yang tak tersekan dengan kita mengisah-mengupakan. Kalau dengan adu otot pasti menjadi masalah. Nah, kembali saya sangat berterima kasih kepada Pak Budi, Pak Budi Kota, masing-masing yang punya perang, tapi juga terutama kepada Yisoo, yaitu Disho Tonic, yang sudah bisa mengambil alih event dari Sermaster ini, yang sangat bergensi, terus bisa berkesinambungan. Ini juga merupakan bagian dari pengabdian buat bangsa kita sebenarnya dengan CSR yang mereka miliki, yang berkesinambung untuk memberikan sumbang sih yang terbaik. Karena itu, Pak Budi tadi, kesempatan ini mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita bisa kembali menampilkan keberhormatan bangsa kita melalui olahraga bulu tanis. Saya hanya berharap bahwa event ini akan terfadar dengan baik, namanya open the nice semuanya. Kepujian dari dunia internasional biasa atau begitu, saya percaya. Ya, mudah-mudahan tidak hanya penyelenggaraannya yang baik, tapi juga prestasi hati kita juga baik. Pak cariannya sudah menjadi satu bagian dari pemain ranking dunia kelas atas. Saya kira, atau mudah-mudahan ya, karena dari kekuasaan Allah bisa kembali mengukir, menjadi juara di Indonesia Masyarakat. Itu pertangan yang kita lakukan juga. Kalau potongan sih, tidak. Jualannya terlihat, tapi oke. Anda harus berjuang. Lawan Anda enggak ringan, karena negara-negara terutama yang menampilkan pemerintah satu yang event itu. Ya, marilah kita selalu berdoa dan mendukung ya seluruh kegiatan-kegiatan yang menyakut pergurutan pisang yang berupakan bagian dari kita perawat kerumatan kita sebagai bangsa. Itu saja terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.